Nah kudanya ini berhenti disini ya teman-teman Kudanya Gajah Mada itu menggali-gali tanah Nah akhirnya muncul lah sumber ini Tempat yang paling terpencil ya teman-teman Nah sebelah sana sudah hutan Air dari sendak Jolotundo ini munculnya itu dari kuda perangnya Mahapateh Gajah Mada Salam Rayu, Salam Budaya Kembali lagi di channel Youtube Asli Mojokerto Kali ini saya berada di tempat terpencil ya teman-teman Lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto Oke kita berada di tempat yang paling terpencil ya teman-teman Disana itu sudah alas Nah sebelah sana sudah hutan Tempat ini itu benar-benar terpencil ya teman-teman Paling ujung Kabupaten Mojokerto Disini ternyata ada situs bersejarah Peninggalan Diduka peninggalan Kerajaan Mahapateh Nah ini tempatnya teman-teman Nah ini tuh disebut warga sebagai sendang Jolotundo Karena bertempatan di desa Jolotundo Ya seperti ini ya teman-teman Lokasi sendangnya Ini ada jembatan tapi jembatannya sudah rusak Sendang Jolotundo Airnya ini muncul Air sendang ini muncul Karena kuda dari Mahapateh ke Jamada Disini ada pohon besar Nah ini pohonnya ini Satu pohon ini roboh ya teman-teman Karena hujan angin Nah sayang sekali roboh Pohon jati Ini sendangnya Disini ada pendopo Pendopo sendang Jolotundo Kita mendekat kesana ya teman-teman Merawat jembatan dari kayu Oke seperti ini sendangnya ya teman-teman Ini pohonnya roboh ya teman-teman Untung gak robohnya gak disendangnya Disitu juga ada lampu Satu pohon tumbang di sendang Jolotundo Nah menurut warga sekitar ya teman-teman Di sendang Jolotundo ini Waktu itu kerajaan Majapahit itu Telah berperang ya teman-teman Dengan kerajaan lain Lah Mahapati Kajamada ini Nah cerita itu menurut warga sekitar ya teman-teman Kuda Kajamada berlari ke utara Dan Mahapatinya sendiri Mahapati Kajamada sendiri menuju ke selatan Jadi berpisah Lah kudanya Kajamada ini berhenti Disini ya teman-teman Lalu kuda itu menggali-gali tanah Akhirnya muncul Sendang ini Itu menurut Cerita Dari warga Mitos di desa ini seperti itu Ini ada pohon Yang dibungkus dengan kain warna kuning Seperti ini Di atas ini ada tebing ya Tebing sangat tinggi sekali Menurut warga sekitar Tempat ini itu dianggap keramat ya teman-teman Disakralkan gitu Karena banyak ritual Kalau malam disini banyak sekali ritual Ritual-ritual ya teman-teman Dari Ya mungkin dari Teman-teman budayawan Seperti itu Dan yang datang kesini itu Enggak warga sini sendiri ya Banyak dari orang luar kota itu Datang kesini Tadi saya tanya Warga sekitar Ada yang nyasar dari bukit kayu putih Itu menuju ke alas-alas sana Terus masuk kesini ya teman-teman Ada yang sedang jawa tunda Yang ada yang kesasar mereka Yang ada yang merikau kan Tapi tembusnya merikau Enggak tembusnya merikau Oh kita coba nih kan alas nih gak, gaya gak, gaya nih, gak apa? gak, gak apa? ini robohnya ketinggapan pak? ya, sekitar 1 mingguan oh, 2 minggu ya pinten pohon yang roboh setunggal disini dok ini bohon beringin ya? bohon jati? ya, jati digubat kiranya nopo disini nopo disini ooo pas waktu angin buang nanti kalau ini kak oh enggak angin ini kan mereka kawanceng lagi terus yang tumbang cuma satu nih kak enggak oh tapi darang dipotongan enggak darang-darang enggak kaya aneh yang buatan dipotongan enggak pak tapi selamanya buatan senendang enggak buatan dipotongan dijarakan enggak garing-garing di enggak kirakan-kirakan dipotong-kirakan buatan semara kapan aneh kan kaya itu dipotong tapi kok purn oh enggak dikasing motong kotor-potong dikoyang nopang pedih wala mbak pedih wala mbak oh enggak ketanggungan dikoyang nopang enggak ketanggungan ya ketanggungan ya mbak nah yang paling unik di sendang ini itu airnya ini bisa berubah warna ya teman-teman ada tiga warna kadang warna hijau kadang warna biru kadang warna kuning nah menurut warga sekitar begitu air di sendang ini tuh bisa bergantah-gantih warna kita mendekat di lokasi robohnya pohon ini ya teman-teman nah ini tebingnya tinggi sekali banyak batu-batu ini sudah ada penerangan tapi enggak tahu kalau malam ini nyala apa enggak seperti ini disini ada tulisan sendangku adalah wisata desaku ini ada beberapa batuan oke kita lanjut cerita dari sendang ini ya teman-teman nah di sendang jolotundok ini tuh dulu pernah ditemukan ikan ya teman-teman dulu pernah ditemukan ikan ada satu ikan yang aneh teman-teman ikannya ini dulu itu punya kepala punya ekor tapi tidak punya perut nah punya kepala punya ekor tapi tidak punya perut jadi nyambung gitu kepala antara kepala sama perut itu nyambung cerita warga seperti itu dan saat dikuras sendang ini saat dikuras ya teman-teman itu tidak ada sama sekali ikannya ikan-ikan itu sudah hilang selamat menikmati selamat menikmati